Halo selamat pagi, hari ini saya mau memanen sawi pagoda, ikutin ya, oke Halo selamat pagi, pagi ini jam 8, jam 8 pagi ya, udah panas di atap saya, saya mau memanen sawi pagoda saya lihat mereka cantik banget ya, ini hasil kompos, kalian tau nggak kalau ini, ini murni keranjang kompos, murni keranjang sampah organik saya karena kemarin udah nggak ada keranjang kompos lagi, terus tanaman banyak yang harus dipindah yaudahlah, saya korbanin si keranjang kompos ini, jadi saya jadiin pot langsung, iseng-iseng ya nggak nyangka hasilnya kayak gini, ini padahal 4 hari yang lalu udah saya panen ya, sekarang udah kayak gini lagi budak-budak tau kan, berarti ini hasil kompos bekas sampah makanan itu hasilnya ya luar biasa kayak gini buat saya ya, buat saya pribadi ya oke, nggak ada pupuk kimia, nggak ada apapun, ini murni kompos 80% tanahnya cuma 20%an lah, dikit banget ya, terus disini juga saya kasih simpen caisim ya, ini mereka baru saya petik kemarin sih makanya jadi agak botak dikit, inget ya manennya harus dipetik ya, soalnya biarkan mereka berbakti lagi kalau dicabut sama akarnya abis, oke, kita mulai ya, cara memanennya gini ya bun ya nih, oke, ada bulma-bulma dikit lihat ya, nih cabut, nih cabut lagi kayak gini aja ya, mereka nanti tunasnya tumbuh lagi 3 hari, 4 hari kadang aduh mereka udah gondrong enak nggak sih tiap hari punya sayur segar kayak gini ngomong-ngomong bunda-bunda udah udah pernah masak sayur pagoda gini belum kalau kata saya sih ini rasanya lebih enak dari caisim ya manis mereka cuman 2 menit lah 2 menit dioseng-oseng gitu ya aduh 2 menit juga udah udah mateng terus rasanya enak lah sama pakcoy sama caisim kalau menurut saya ya nggak tau ini selera ya menurut saya ini lebih enak anak-anak juga suka katanya mami ini lebih enak dari pakcoy emang bener sih tumis-tumis pakai bawang putih saus tiram minyak wijen udah jadi sesimpel ini bunda nggak repot-repot lihat alhamdulillah ya nggak ada ulet saya yang paling sebel itu disini pagi-pagi ya suka banyak burung burung apa tuh yang kecil-kecil tuh yang liar abis sayuran saya dimakanin sama mereka ini mumpung mereka lagi bagus si burung nggak tau dia nggak dimakan ini pakcoy saya juga ada yang abis bayem dimakanin mereka tapi nggak apa-apa lah ya rejeki buat mereka oke yang ini lihat udah gundul ya oke selamat bertumbuh lagi sawi pagoda ini tinggal satu lagi sebentar ya lihat 4 hari loh ini udah kayak gini 4 hari yang belum pernah nanem cobain deh gampang kayak pakcoy gitu nggak ribet semua sayuran saya panennya seperti ini ya jadi mereka masih bisa berbakti terhadap yang nanem oke nanti saya mau kasih lihat lagi update mereka udah 4 hari oke oke kelihatan kan ini ini udah udah berapa kali panen ya kalau nggak salah 4 kali gitu ya ini ini mereka udah segini nanti naik aja terus gitu ini juga nanemnya disemai dulu ya disemai dulu nanti udah udah agak umur udah daun 3 daunnya ada 3 baru pindahin ke pot ya semakin besar media tanamnya ini pasti tumbuhnya semakin bagus oke ini kompos saya yang berguna sekali segitu dulu panen hari ini sampai jumpa lagi di next video panen-panen selanjutnya oke jangan lupa di like komen subscribe bantu share juga ke teman-teman yang suka sama berkebun ya kebun skala rumahan jangan kasih tau para suhu-suhu buat cara kayak gini karena saya tekut salah juga kalau saya cuma buat pan aja lah ibu rumah tangga tapi ya hasilnya alhamdulillah oke bye-bye bahagia selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati